Pian persiapan terus dilakukan menjelang pelaksanaan Piala Dunia Sepak Bola U20 bulan Mei hingga Juni mendatang di Indonesia. Ya, ada enam lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan turnamen tersebut, salah satunya Stadion Kapten Iwayandipta di Gianyar Pali. Sebagai salah satu venue Piala Dunia U20, Stadion Kapten Iwayandipta terus berbenah. Perakhir Januari 2023, proyek renovasi sudah mencapai 60% dan siap digunakan pada ajang Piala Dunia U20. Rencananya, turnamen akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Saat ini tercatat ada 14 negara yang dipastikan berpartisipasi pada ajang tersebut. Bersiapkan diri, bukan hanya infrastruktur, tapi masalah panggungan. Kita akan kedatangan banyak tinggi nasional dan segala-sanggungan. Dan sampai mereka datang, dia kecewa karena perlakuan kita yang terbaik. Bersiapkan diri, layanan kita yang terbaik. Tentang kita di Bali sendiri, karena Bali sudah biasa diperlaksin. Terima kasih. Bersiapkan diri, Bersiapkan diri, Bersiapkan diri.